8 penyebab channel kamu sepi Oke guys, hari ini kita lagi mau membahas Penyebab channel kamu sepi penonton Dan kita akan mengatasi solusinya ya Disini udah aku rangkum 8 penyebab channel kamu sepi Jadi disini aku langsung ke intinya dan poinnya Buat temen-temen jangan di skip Karena kalau kalian skip pasti nanti gagal paham ya guys Yang pertama adalah Channel kalian itu masih baru Jadi koleksi video kalian itu masih sedikit banget Jadi kalau kalian ingin mendapatkan penonton yang banyak Kalian harus bikin konten yang bener-bener rutin Atau bikin konten yang bener-bener banyak banget dulu Nanti seiringnya waktu berjalan Penonton kalian akan mengikuti dengan sendirinya guys Jadi kalian gak usah khawatir Kalau penonton kalian hari ini itu masih sepi Karena buat temen-temen yang komentar itu biasanya Ngeluh dengan banyak komenan di channel aku itu Karena kontennya sepi Gak ada penonton Ya nonton cuma 10 orang Nah itu udah hal yang biasa banget ya guys Di dunia perkontenan Karena ketika aku melihat Di channel kalian ya Itu konten kalian itu masih sedikit banget Belum banyak Nanti kalau seiring berjalannya waktu Aku jamin video kalian kalau banyak Penonton kalian juga akan mengikuti Dengan sendirinya guys Itu adalah poin yang pertama Terus poin yang kedua adalah Tidak mempunyai target penonton Nah ini yang biasanya aku bahas juga di channel aku ya Coba deh sekarang aku Tanya ke kalian Ya coba tulis di kolom komentar Target kalian bikin konten ini untuk siapa Ya contoh nih aku ya Kalau aku bikin konten tutorial Target penonton aku pasti Untuk youtuber pemula Youtuber yang sekarang lagi Bener-bener Pengen tahu nih Tentang Youtuber pemula Tentang konten kreator itu seperti apa Kayak gitu ya Jadi aku tertarget gitu Jadi buat teman-teman Yang sekarang lagi bikin konten Kalian harus menentukan dulu Tema Dan Kalian harus mempunyai target Targetku ini untuk siapa Kalau memang kalian mempunyai bakat di bidang kuliner Berarti target kalian adalah Seseorang yang menyukai kuliner Kalau target kalian kayak animasi Kayak gitu Berarti target kalian adalah anak-anak Kayak gitu ya guys ya Jadi tentukan target penonton kalian Karena itu akan menentukan jumlah penonton Yang ada di video kalian Orang yang menyukai video-video kalian Karena target Kita menentukan target itu adalah penting banget Untuk jangka panjang channel kita berkembang Ya Dan yang nomor tiga adalah Tampilan channel Youtube yang apa adanya Nah Disini Kita kan berbicara mengenai Kita itu berkonten Supaya dikenal oleh banyak orang Iya kan Kita kan tujuannya supaya dikenal oleh banyak orang Dengan kita menyajikan Sebuah video-video yang menarik Video-video yang dibutuhkan oleh orang Dengan bertujuan Kalau video kita ditonton Kita bisa mendapatkan Dolar Kita bisa mendapatkan penghasilan Nah Usahakan tampilan Youtube kalian Ini orang Sebenarnya membahas tentang apa sih Itu usahakan tampilan channel Youtube kalian itu Semenarik mungkin ya Ketika orang membuka channel Youtube kalian Kalian pastikan itu Banner atau header Foto sampul itu Itu pastikan yang menarik Terus Foto profil yang benar-benar terlihat jelas Walaupun kalian gak mau menampilkan foto kalian Pastikan disitu ada Seperti gambar yang benar-benar Gambar yang mudah diingat Gambar yang mudah dipahami Kayak jelas tampilannya Dan foto sampul yang jelas juga Dan jangan lupa tambahkan di deskripsi channel kalian Di bagian yang depan itu ya Kalau kan buka di channel aku yang bagian depan Itu kan aku kayak Mencantumkan beberapa Kata-kata di deskripsi Yang berisikan tentang Ini loh channel aku itu berisikan tentang Konten tutorial dan remik Seputar tutorial Youtube Kayak gitu ya Jadi orang paham Oh ternyata channelnya orang ini tuh Membahas seputar ini Kayak gitu Jadi jangan Jangan tampilan yang apa adanya guys Kayak gitu ya Dan ini penting banget Kalian perhatikan sebagai konten kreator pemula Oke yang nomor 4 adalah Thumbnail tidak menarik Nah thumbnail itu adalah Sesuatu poin yang sangat penting diperhatikan Karena thumbnail adalah salah satu sampul Youtube Ketika kalian bener-bener pertama membuka Youtube Itu ada gambar yang menarik banget Disitu kalau kalian pernah lihat Dan thumbnail berfungsi sebagai Ketika orang melihat itu Kayak matanya dimanjakan gitu loh Kayak matanya tuh Wow menarik banget ini Jadi orang akan mengklik Kayak gitu Karena di Youtube itu banyak banget Thumbnail-thumbnail yang menarik Jadi kalau kita sebagai konten kreator pemula Thumbnailnya apa adanya Terus Thumbnail yang dari bawaan Youtube Udah gitu aja Terus apalagi Kalian lagi Lagi makan Terus tiba-tiba Thumbnail kalian gak kalian ubah Kayak lagi manap Begitu aja Kayak lagi diem Itu kan Kurang menarik Kayak gitu Dan itu salah satu Alasan Penyebab Channel kalian sepi Kayak gitu Jadi Usahakan bener-bener Kalian perhatikan yang namanya Tampilan Thumbnail Deskripsi Kayak gitu ya guys ya Deskripsi tampilan Awal channel kita Oke yang nomor 5 Adalah Yang nomor 5 adalah Judul kalian itu tidak menarik Judul Tidak menarik Nah Disini Aku selalu bikin Remik juga ya Kalau kalian lihat Di video search aku Aku selalu bikin Judul yang menarik Judul yang Bener-bener Menarik perhatian orang Judul yang memancing Orang untuk Berkomentar Kayak di remik aku ya Contoh di remik aku itu Kayak Misal kayak Remiknya itu Berjudul tentang Jebakan burung Apakah jebakan burung ini Akan berhasil Itu kan Kayak Memancing Penonton Untuk berkomentar Gitu ya Jadi pastikan Judul Kalian itu Bener-bener Judul Yang bener-bener Kalian pikirkan Matang-matang Sebelum upload Ini adalah Salah satu Penting banget Judul itu Adalah Ketika kita Meng-upload Video Nanti video kalian Akan dikelompokkan Dengan kategori Apa sih sebenarnya Kayak gitu ya Jadi perhatikan Judul yang menarik Jangan Hanya menarik aja Tapi yang memancing Penonton Untuk berkomentar Kayak gitu ya Dan yang nomor 6 Nih Yang nomor 6 Adalah Ini buat konten Kreator pemula ya Yang nomor 6 Adalah Konten campur aduk Konten campur aduk Itu seperti apa sih Nah Konten campur aduk Itu Kayak gini Jadi nih Misalnya nih Kalian sekarang Lagi membahas tentang Tutorial Memasak Ya kan Otomatis Disitu kan Yang subscribe Kan otomatis Orang-orang yang Menyukai Tema masak Kayak gitu kan Terus Tiba-tiba besoknya lagi Kalian Bikin konten Yang Temanya itu Kayak Tutorial Makeup Kayak gitu Nah Otomatis kan Orang yang Pertama subscribe Di konten Tutorial memasak Tiba-tiba Dia gak suka Konten make up Otomatis kan Orang Kok channelnya kan Kemarin perasaan Channelnya tentang Tutorial Memasak Kok sekarang Jadi tutorial Make up ya Jadi kan orang Bingung Yang subscribe itu Bingung gitu loh guys Paham ya Jadi ya Buat teman-teman Jadi Subscribe Alasan orang Men subscribe Video kita Contoh ya Alasan orang Men subscribe Video aku Mungkin dia Membutuhkan Yang namanya Tutorial Seputar Konten Kreator Terus Tiba-tiba Besok aku Bikin konten Tutorial Memasak Kan itu Melenceng Dari tema Yang pertama Kayak gitu Nah itu Alasan Dan penyebab Penonton itu Kabur Di Youtube Kalian Di video Youtube Kalian Gitu guys Dan yang Nomor 7 Ya Yang nomor 7 Jarang upload Video Halo Ya Disini nih Penting banget nih Pasti teman-teman Jarang upload video ya Coba komentar di bawah Kalian Sehari itu upload Berapa konten Coba deh Komentar di bawah Nanti Yang komentar di bawah Nanti aku cek ya Videonya Nanti kalau Aku cek Jangan Harus sabar ya guys ya Nanti aku cek videonya Coba komentar aja Tolong dong kak Cek video aku Kurang apa Terus Kira-kira Apa yang harus aku perbaiki Kalian tulis aja di komentar Ya guys ya Jarang upload video itu Menentukan juga Kenapa Channel kalian itu Sepi penonton Sekarang gini aja Kalau kalian Jarang upload video Ya otomatis Orang juga Jarang nonton video kalian Ini adalah Salah satu penyebab Channel kalian itu Sepi penonton Gitu gak sih ya Misalnya nih Kalian cuma upload Satu bulan Cuma satu kali Nah Terus Kalian berharap Mendapatkan banyak penonton Ya otomatis kan Orang Udah pernah nonton itu Ngapain ditonton lagi Kayak gitu ya Kalau kalian itu Konsisten bikin konten Otomatis Aku jamin penonton kalian itu Kayak mengikuti dengan sendirinya Kalau kalian lihat Subscribe aku ya Kalian coba deh Lihat video aku Yang sebelum-sebelumnya Disitu thumbnail aku itu Bener-bener Berapa subscribe Dan sekarang udah Berapa subscribe Kalian lihat aja Itu perkembangannya Alhamdulillah itu kayak Perkembangannya itu kayak Naik gitu loh guys Kayak perkembangannya itu Naik kayak gitu Jadi kayak signifikan gitu Dan Alhamdulillah Kalau dibalik kita konsisten Itu bener-bener Kayak kita itu Mendapatkan dolar Dari Youtube Itu kayak stabil Gitu loh Gak hanya stabil Ada ya Menurutnya kayak Nambah Walaupun sedikit itu Kayak nambah Kayak meningkat gitu loh Itu adalah Tanda-tanda channel kita itu Berkembang Di Di apa Data analitik Youtube studio itu Grafiknya itu kayak naik gitu Kayak Kayak Signifikan kayak naik 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 Nah itu Tanda-tanda channel kalian itu Akan berkembang guys Kayak gitu ya Dan yang terakhir adalah Saling sub for sub Saling sub for sub Kalian ingin Ini nih Judulnya itu Kenapa penontonan aku sepi ya Nah Nah sebelumnya kalian pernah Sub 4 sub Sub 4 sub itu berarti Kalian Banyak konten kreator yang Tidak mengetahui Sub 4 sub yang benar Kayak Langsung subscribe aja Tanpa tahu mengetahui Isi konten Kayak gitu ya Sub 4 sub Berarti kalian cuma subscribe aja Berarti kan yang dibutuhkan Cuma subscribe aja Gak ditonton videonya Kayak gitu Nanti kalau aturan yang benar Bisa aja ya Tapi aku gak menyarankan Kalian sub 4 sub Karena sub 4 sub adalah Penonton tidak alami Penonton yang Yang Gimana ya Penonton yang dipaksa Untuk menonton video kita Itu yang namanya Sub 4 sub Kalian gabung aja ya Di Facebook itu Banyak banget Yang namanya Grup-grup Konten kreator Disitu kalian bisa Sering-sering Seperti apa sih Sub 4 sub Yang benar itu Banyak banget dibahas disitu Dan Jangan lupa Buat temen-temen itu Perhatikan juga Dari 8 penyebab Masalah channel Sekalian Sepi penonton Sudah aku jelaskan Kalau kalian kebingungan Kalian bisa Ulangi pelan-pelan aja Disini kita Sama-sama belajar Aku pun juga masih belajar Aku gak Aku gak Bener-bener kayak Suhu pinter banget Itu gak guys Disini kita Sama-sama belajar Bikin konten Kita sharing nih Pengalaman aku Selama ini Konten itu Seperti apa sih Aku cuma berbagi Tips dan pengalaman Aku sendiri Jadi kalau kalian Ada yang komentar Bang channel kamu itu Gak kayak channel orang lain Channel kamu itu gak Sama kayak konten Creator yang ini Ya emang Aku mempunyai cara Aku mempunyai cara Tersendiri Untuk menyampaikan Pesan Apa yang aku alami Selama ini Jadi setiap orang itu Gak bisa disamakan Mungkin konten Creator ini Membahas tentang ini Terus Cara penyampaiannya Seperti ini Ya mungkin aku berbeda Dengan apa yang kalian Katakan Cuma disini Tujuan utama aku Cuma berbagai pengalaman Dan tips penting Mengenai tentang Kesempatan konten Creator Oke guys Mungkin video ini Sampai disini dulu Buat kalian Dan teman-teman Yang sekarang lagi Buat konten Semangat bikin konten Dan jangan lupa komentar Di bawah Kalau kalian yang membutuhkan Bantuan Ingin di cek channelnya Kalian tulis aja Di kolom komentar Nanti aku bantu cek Tapi kalian harus sabar Dan segini aja videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan see you next video guys